Inter Milan dan Manchester City sukses menuju final Liga Champions musim 2021-2022. Namun Inter harus merelakan gelar juara untuk Manchester City berkat gol tunggal dari Rodri. Dua klub ini memang memiliki pemain-pemain terbaik, namun tidak sedikit para pemain yang pernah membela dua klub kebanggaan kota Milan dan Manchester tersebut di masa lalu. Seperti Douglas Maikon, Mario Balotelli, Alexander Kolarov, Edin Zeko, Stefan Jovetits, Patrick Vieira, hingga Joe Cancelo. Namun ada satu nama yang terkenal di Itali, yang lebih dikenal sebagai penyerang Cievo dan Lazio. Klub di mana ia membangun reputasinya sebagai salah satu penyerang ternama di Serie A. Dirinya pernah berstatus sebagai pemain nerazuri, meski tidak pernah tampil sama sekali di Liga Domestik, yang juga pernah membela Manchester City, yaitu Bernardo Coradi. Permulaan karir Coradi harus merasakan naik turun dari Serie D hingga Serie A, sebelum akhirnya dibeli dengan status kepemilikan bersama oleh Cievo dan Inter pada tahun 2000. Ia berada di Cievo selama dua tahun, dan berkat postur tubuh yang jangkung dan kemampuan sundulan yang tajam, statistiknya cukup artik, hingga akhirnya Inter menembus kepemilikannya secara utuh senilai 4 juta euro. Namun, tanpa pernah bermain dengan seragam nerazuri di Liga Domestik, Inter memutuskan untuk melepas Coradi ke Lazio pada tahun 2002. Satu-satunya penampilan Coradi bagi Inter adalah 4 menit melawan Sporting Lisbon di babak ketiga kualifikasi Liga Champions. Kedatangan Coradi pada mulanya disiapkan sebagai pengganti ideal bagi Christian Fieri, tapi itu tidak pernah terwujud. Bahkan ketika Ronaldo meninggalkan Inter, namanya tetap terabaikan dengan klub merekrut Hernan Crespo dari Lazio. Coradi pun dikorbankan oleh Inter demi memuluskan transfer Crespo yang memakan biaya mencapai 38 juta euro. Bersama Lazio, Coradi menjalani tahun-tahun terbaik dalam karirnya. Mencetak 20 gol dalam 2 musim dan memenangkan Coppa Itali pada 2003-2004. Pada 2006, petualangannya di Lazio berakhir. Coradi dijual ke Valencia, di mana ia gagal membuat terobosan saat pertama kali berkiprah di luar ranah Itali. Sejak itu, karirnya mulai menurun. Coradi cuma 2 tahun di Spanyol sebelum kemudian dipinjamkan kembali ke Parma yang ada di Serie A, dan musim berikutnya dilepas ke Manchester City. Pindah ke Liga Primer Inggris ternyata juga bukan jalan yang mulus baginya. Dengan Manchester City waktu itu belum dimiliki oleh Seymansur, sehingga masih tertatih-tatih di pepan tengah. Dua gol yang dicetaknya ke gawang Fulham membuktikan bahwa Bernardo Coradi masih bertaji. Fans Manchester City pun berhak tahu bahwa striker Itali ini selalu bekerja rodi, diungkapkan oleh manager City Stuart Pierce. Coradi adalah tipikal pemain profesional yang luar biasa. Ia tak pernah patah arang untuk melenyapkan kerikel-kerikir yang menghalani jalannya. Coradi digait City dari Valencia seharga 2 juta pound sterling. Namun debutnya di Inggris harus berakhir tragis karena di kartu merah saat melawan Chelsea. Ia juga tak pernah mencetak gol dalam 12 penampilannya. Akan tetapi, eks pemain Cevo dan Lazio itu menegaskan kualitasnya. Dua gol ia sumbangkan buat City ketika mengempaskan Fulham 3-1 di City of Manchester Stadium pada Sabtu 18 November 2006 malam. Melihat Coradi yang masih galak, Stuart Pierce langsung mengklaim telah menemukan figur ideal untuk memimpin lini depan sekuatnya yang masih tumpul. Ia tahu karena tak pernah meragukan kemampuan Coradi. Penyerang kami mandak bikin gol, tapi mereka telah menjawabnya dengan cara seperti yang ku mau. Aku senang melihatnya, terutama dengan Bernardo. Dia punya kualitas hebat. Dalam pengharapannya, dia sangat profesional. Termasuk juga di kem latihan. Tukas Pierce dikutip dari The Guardian. Diceritakan Pierce, ia sengaja mengistirahatkan Coradi dalam pertandingan melawan Newcastle pada pekan sebelumnya. Libur satu hari pun diberikan untuk pemain yang kuat dalam bola-bola atas itu. Namun yang terjadi kemudian, Coradi malah protes. Dengan libur ekstra itu, ia tak merasa perlu istirahat dan tetap masuk ikut berlatih. Inilah ganjaran dari kerja kerasnya, mengkas Pierce. Coradi membatalkan kontraknya dengan The Citizens pada 2008. Dan kembali ke Itali untuk menandatangani kontrak dengan Regina. Akhirnya, semusim di Regina, ia menemukan kembali ketajamannya. Lalu pindah ke Udinese setahun berselang, sebelum hijrah ke grup Kanada yang berlagak di MLS, Montreal Impact. Pada 2012, tempat di mana ia gantung sepatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!